Apa itu? Katakan padaku dengan cepat. Pangeran ketiga dengan cepat bertanya. Pria parubaya itu mengeluarkan peta dan terbang dengan cepat. Dia berkata, pangeran ketiga, ada lembah retakan besar di dekatnya. Ini sangat berbahaya dan dikatakan sebagai reruntuhan. Namun, ini sangat berbahaya dan tidak ada yang berani pergi ke sana secara normal. Namun, jika kita turun ke sana, kita mungkin bisa menyingkirkan pangeran kedelapan. Apakah Anda berbicara tentang ngarai gelap? Saat ini, seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam. Pria parubaya itu mengangguk. Ya, itu adalah ngarai gelap. Dark Canyon terlalu berbahaya, hampir tidak ada yang memasukinya selama pertempuran putra mahkota. Karena pernah ada seorang pangeran yang tergolong kuat dan berpotensi menjadi putra mahkota yang masuk, ia mengalami kerugian besar dan kehilangan lebih dari separuh anak buahnya. Maka, pangeran itu tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi putra mahkota. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya Dark Canyon. Namun, jika kita tidak melakukan ini, kita akan mati. Karena kita tidak bisa menyingkirkan pangeran kedelapan. Beberapa orang membantah. Pada akhirnya, semua orang memandang pangeran ketiga dan menunggu keputusannya. Pangeran ketiga juga merasakan tekanan. Memang benar, dia pernah mendengar tentang bahaya Dark Canyon. Bisa dikatakan tempat terlarang. Namun, jika dia tidak masuk, dia pasti akan dikejar oleh pangeran kedelapan. Meskipun dia adalah seorang pangeran dan memiliki metode penyelamatan nyawa, dia tidak akan dibunuh. Namun, bukan berarti dia tidak akan tersingkir. Selama nyawanya terancam, dia akan diteleportasi dan tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dalam pertempuran putra mahkota. Ini tidak ada bedanya dengan membunuhnya. Selain itu, dia tahu bahwa penampilannya saat ini sedang diawasi oleh Kaisar dan banyak tetua keluarga kerajaan. Setelah berjalan sekian lama, itu masih merupakan hal yang sangat memalukan. Jika pada akhirnya dia dikalahkan oleh pangeran kedelapan, dia akan kehilangan muka. Dia mungkin tidak akan bisa mengangkat kepalanya di masa depan. Oleh karena itu, dia mengertakan gigi dan memutuskan untuk memasuki Dark Canyon. Setidaknya, dia akan menyingkirkan pangeran kedelapan dan segera keluar. Oke, ayo pergi ke Dark Canyon. Pangeran ketiga mengertakan gigi dan berkata. Kemudian, dengan sekejap tubuhnya, dia terbang ke arah lain. Arah itu adalah arah Dark Canyon. Di belakangnya, pangeran kedelapan dan yang lainnya mengerutkan kening saat melihat ini. Pendeta taolong berkata, oh tidak, mereka akan pergi ke ngarai gelap. Sepertinya mereka benar-benar putus asa. The Dark Canyon, maksudmu tempat yang mirip dengan tempat terlarang itu? Yang lain juga berteriak ketakutan. Jelas sekali, mereka semua telah mendengar tentang bahaya Dark Canyon. Setelah pangeran kedelapan mendengar ini, wajahnya juga menjadi muram. Dia mempercepat dan menghentikannya. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan dia memasuki Dark Canyon. Dia tidak akan memasuki tempat berbahaya. Bagaimanapun, dia akan memperjuangkan posisi putra mahkota. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, mereka tidak bisa tidak mempercepat. Namun, kelompok pangeran ketiga bertekad untuk masuk. Dengan demikian, kelompok pangeran ketiga mulai mengeluarkan teknik rahasia mereka satu demi satu. Tidak peduli resikonya, mereka harus bertindak cepat. Pada akhirnya, pangeran kedelapan dan yang lainnya masih selangkah lebih lambat. Ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa pangeran ketiga dan yang lainnya telah memasuki ngarai gelap. Weng! Pangeran kedelapan berhenti di depan Dark Canyon dan sangat marah. Dia menghancurkan puncak gunung di sekitarnya dengan telapak tangannya. Jelas sekali dia sedang dalam suasana hati yang buruk karena ini adalah kesempatan sempurna untuk membunuh pangeran ketiga. Selama dia memegang tangan pangeran pertama, satu-satunya lawannya adalah pangeran pertama. Tapi siapa sangka pihak lain akan benar-benar lari ke Dark Canyon? Kata Dao Islong dari samping. Pangeran kedelapan tidak perlu marah. Bagaimanapun juga, jurang gelap dikenal sebagai jurang kematian. Ada kemungkinan 90 persen kematian di sana. Mungkin kita bahkan tidak perlu melakukan apapun dan mereka tidak akan bisa keluar. Ya, jurang seperti itu tidaklah sederhana. Rumor sebelumnya tidaklah salah. Yang lain juga mengatakan hal serupa. Pangeran kedelapan berkata dengan suara yang dalam. Jika saya tidak membunuh pangeran ketiga secara pribadi, saya tidak akan merasa nyaman. Sejujurnya, dia tidak percaya diri. Karena pangeran ketiga tidak kalah dengannya dalam aspek apapun, dia hanya akan merasa nyaman jika dia melihat pangeran ketiga diteleportasi dengan matanya sendiri. Kita tunggu di sini dulu. Saya khawatir mereka belum pergi jauh. Pangeran kedelapan tidak menyerah. Dia percaya bahwa pangeran ketiga hanya bersembunyi di Dark Canyon dan belum benar-benar memasukinya. Oleh karena itu, dia berencana menunggu di luar sampai kelinci itu muncul. Segera, pangeran kedelapan dan yang lainnya berhenti di luar Dark Canyon. Sebelumnya, mereka telah menjelajahi beberapa reruntuhan dan memperoleh banyak harta surgawi. Kali ini, mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengolah dan memurnikan harta atau harta surgawi yang telah mereka peroleh. Istana Kekaisaran Agung Ketika Kaisar, Permaisuri, dan tetua keluarga Kekaisaran melihat pangeran ketiga memasuki ngarai gelap, mereka berseru kaget. Sesepuh dari sisi pangeran kedelapan tersenyum. Di sisi lain, sisi pangeran ketiga tampak suram dan bermartabat. Ini sudah berakhir. Pangeran ketiga terlalu berani. Dia bahkan berani memasuki Dark Canyon. Apa dia tidak tahu kalau itu adalah tempat terlarang? Kali ini, pangeran ketiga benar-benar akan mati. Ia tidak akan mampu bersaing memperebutkan posisi putra mahkota. Banyak orang menggelengkan kepala dan mencibir. Namun, rakyat pangeran ketiga juga terlihat murung. Sejujurnya, meskipun mereka terkejut dengan keputusan pangeran ketiga, mereka tidak punya pilihan selain melakukan hal yang sama jika mereka berada di posisinya. Ini karena ini adalah satu-satunya cara untuk menyingkirkan kejaran pangeran kedelapan. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahwa Dark Canyon sangat berbahaya, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Mereka hanya bisa berdoa semoga pangeran ketiga beruntung. Belum lagi para tetua, bahkan kaisar pun mengerutkan kening. Namun, meski dia mengerutkan kening, dia tidak khawatir. Ini karena pangeran ketiga memiliki susunan teleportasi pada dirinya. Pada saat hidupnya dalam bahaya, dia akan memecahkan kehampaan dan diteleportasi kembali. Namun, jika dia melakukan itu, dia akan kehilangan kualifikasi untuk berkompetisi. Di dalam ngarai gelap. Setelah pangeran ketiga dan yang lainnya masuk, mereka berhenti. Ini karena mereka menyadari bahwa pangeran kedelapan tidak memasuki Dark Canyon. Hal ini membuat mereka merasa lega. Namun, mereka segera menyadari bahwa pangeran kedelapan tidak pergi. Sebaliknya, dia duduk bersila di luar Dark Canyon. Ini bukanlah kabar baik bagi mereka. Pasalnya, pintu keluar diblokir dan mereka tidak bisa keluar sama sekali. Mereka hanya bisa tinggal di Dark Canyon. Meski mereka hanya berada di tepi ngarai, mereka bisa merasakan aura dingin menyerang tubuh mereka. Berengsek! Pangeran kedelapan terlalu tercelah. Beraninya dia menghalangi jalan keluar kita. Ketika pangeran ketiga yang perkasa melihat ini, mereka mengertakkan gigi. Wajah pangeran ketiga muram. Di luar, sebagian besar rakyat pangeran kedelapan sedang berkultivasi. Hanya sedikit dari mereka yang tersisa untuk berpatroli. Selama pangeran ketiga keluar atau bergerak, mereka akan segera membangunkan yang lain. Tampaknya pangeran kedelapan bertekad untuk membunuh pangeran ketiga kali ini. Apa yang harus mereka lakukan? Pangeran ketiga merasa sangat tidak nyaman. 2.112 Pangeran ketiga mengertakkan gigi. Tidak, bukan ide yang baik untuk terus seperti ini. Pangeran kedelapan juga memperhatikan situasinya. Mereka menemukan bahwa pangeran ketiga berada di tepian dan tidak masuk lebih dalam. Dengan cara ini, ini tidak akan menjadi pukulan fatal bagi pangeran ketiga. Oleh karena itu, pangeran kedelapan mengertakkan gigi dan membangunkan semua ahli yang kuat dan segera bergegas masuk. Mereka juga ingin memasuki Dark Canyon. Tentu saja, tujuan mereka adalah membiarkan pangeran ketiga masuk lebih jauh ke dalam ngarai kegelapan. Dengan cara ini, ini akan menjadi pukulan yang lebih fatal bagi pangeran ketiga. Benar saja, pangeran ketiga mengertakkan gigi saat melihat pemandangan ini. Dia tidak punya pilihan selain mundur lagi. Oleh karena itu, ketika mereka masuk lebih jauh ke dalam ngarai, hembusan angin hitam bertiup di sekitar mereka. Itu termasuk tim pangeran ketiga. Ketika pangeran kedelapan melihat pemandangan ini, dia segera mundur bersama timnya. Mereka tidak berani masuk lebih jauh ke dalam ngarai. Terlebih lagi, tampaknya pangeran ketiga menghadapi bahaya. Oleh karena itu, mereka hanya perlu menunggu dengan sabar di luar. Karena selama kurun waktu tersebut, banyak hembusan angin hitam yang bertiup ke tubuh mereka dan mengikis tubuh mereka. Sekarang, mereka harus menghilangkan hembusan angin hitam. Jika tidak, hal itu akan berdampak pada tubuh mereka. Ini akan mempengaruhi kekuatan tempur mereka. Suatu hari kemudian, pangeran kedelapan dan yang lainnya membuka mata mereka. Hembusan angin hitam di tubuh mereka telah dihilangkan. Namun, hal itu tetap membuat mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Kali ini, pangeran kedelapan kembali mengernyit. Meskipun pangeran ketiga dikelilingi oleh hembusan angin hitam, mereka tidak mengetahui hasil akhirnya. Bagaimana kalau begini, saya akan mengajak beberapa orang untuk memeriksanya. Kata Daois Long dengan suara yang dalam. Mendengar ini, semua orang tercengang. Masuk. Lelucon yang luar biasa. Itu tempat yang berbahaya, bukankah bunuh diri jika masuk ke dalamnya. Oleh karena itu, banyak orang menolak, dan pangeran kedelapan menghela nafas. Alangkah baiknya jika saudara Lin ada di sini. Saudara Lin yang dia sebutkan secara alami adalah Lin Xuan. Lin Xuan adalah pria yang berani. Dia tidak perlu takut dengan tempat seperti itu. Sayangnya, Lin Xuan tidak ada di sini. Pangeran kedelapan tidak menyerah. Dia berkata, kami memiliki beberapa peluang untuk menghubungi satu sama lain. Sepertinya kami harus menggunakannya sekarang. Berbicara tentang ini, pangeran kedelapan mulai mengirim pesan ke Lin Xuan, Duan King Ching dan Liu Fei. Dua hari kemudian, Liu Fei dan Duan King Ching tiba di dekat Dark Canyon. Mereka bertemu dengan pangeran kedelapan. Anda di sini. Ketika pangeran kedelapan melihat mereka berdua, dia langsung tertawa. Lalu dia bertanya, di mana saudara Lin? Apakah dia tidak bersamamu? Atau apakah Anda berada dalam bahaya? Segera, Duan King Ching dengan kasar menjelaskan apa yang terjadi di reruntuhan biduk. Ketika semua orang mendengar bahwa Lin Xuan telah merebut peti harta karun emas dan dikejar oleh anak buah pangeran ketiga, mereka semua menghirup udara dingin. Oleh karena itu, mereka tidak tahu di mana Lin Xuan berada. Namun, pangeran kedelapan berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Mari kita tunggu sebentar. Memang benar, pangeran kedelapan percaya pada kekuatan Lin Xuan. Ketika Duan King Ching dan Liu Fei mengetahui bahwa pangeran kedelapan telah memaksa pangeran ketiga masuk ke ngarai kegelapan, mereka sangat terkejut. Lalu, mereka semua menjadi bersemangat. Sebelumnya, mereka mendapat pukulan keras dari bawahan pangeran ketiga. Sekarang mereka melihat pangeran ketiga menderita kerugian, tentu saja mereka bahagia. Maka, mereka berdua duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Di sisi lain, ada barisan pegunungan. Di dalam gua, Lin Xuan membuka matanya. Dia telah menerima pesan dari pangeran kedelapan, tapi dia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebuah gulungan antik melayang di depannya. Itu adalah teknik pedang penghancur surga caotik. Dia telah selesai membaca teknik pedang penghancur surga caotik. Itu secara kasar dibagi menjadi tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan. Selain itu, teknik pedang ini meningkatkan kekuatan tempur seseorang dengan memadatkan caotik swatki. Ada total 24 jurus dalam teknik pedang. Di antaranya, ada empat jurus mematikan. Lin Xuan memiliki pemahaman kasar tentang 24 gerakan teknik pedang. Sekarang, dia hampir tidak bisa melakukan tiga gerakan pertama. Namun, dia tidak dapat melakukan empat jurus mematikan untuk saat ini. Bagaimanapun, ini adalah keterampilan kelas surga. Meskipun itu hanya keterampilan kelas surga pemula, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan keterampilan kelas bumi. Kesulitannya berada di luar imajinasi siapapun. Sudah sangat sulit baginya untuk menguasai tiga gerakan pertama dalam waktu sesingkat itu. Ini juga karena bakatnya yang menantang surga dalam bidang ilmu pedang. Tentu saja, ada tiga tingkatan. Dia bahkan belum mencapai pencapaian kecil tingkat pertama. Itu hanya setara dengan menguasainya. Namun, hanya dengan menguasainya, dia bisa merasakan kekuatan tempurnya meningkat pesat. Jika dia bisa sepenuhnya melakukan teknik pedang penghancur surga caotik, kekuatannya akan sangat menantang. Sekarang setelah dia memahami isinya, langkah selanjutnya adalah berlatih. Ini membutuhkan pertarungan sebenarnya. Oleh karena itu, saat memikirkan hal ini, Lin Suan menarik napas dalam-dalam dan membangunkan naga dewa kegelapan. Kemudian, naga merah tua memasuki bumi hitam. Sosoknya bersinar ketika dia meninggalkan gua, bersiap untuk bertemu dengan pangeran kegelapan. Sepanjang jalan, dia mengeluarkan perahu roh dan terbang sambil terus memahami teknik pedang penghancur surga caotik. Tiga hari kemudian, Lin Suan membuka matanya. Dengan lambayan tangannya, dia menjaga perahu roh itu. Lalu, sosoknya turun. Tidak lama kemudian, dia melihat sebuah ngarai besar di bawahnya. Seolah-olah tanah itu terbelah menjadi dua. Aura dingin dan gila menyebar dari ngarai. Meskipun dia jauh, Lin Suan bisa merasakan jantungnya berdebar. Mengapa pangeran kegelapan berada di tempat yang berbahaya? Lin Suan mengerutkan kening karena dia merasakan pangeran kegelapan ada di dekatnya. Namun, aura di sini terlalu berbahaya. Mungkinkah pangeran kegelapan berada dalam bahaya? Memikirkan hal ini, Lin Suan tidak bisa membantu tetapi meningkatkan kecepatannya. Berdengung. Segera, dia mendarat di tanah. Tidak lama kemudian, dia menemukan pangeran kegelapan dan yang lainnya. Jadi, dia terbang ke arah mereka. Di bawah, pangeran kegelapan dan yang lainnya membuka mata. Tatapan mereka bagaikan kilat, menembus kehampaan. Siapa ini? Salah satu yang maha kuasa berteriak dengan dingin. Suaranya seperti guntur, menyebar ke segala arah. Lin Suan mengungkapkan dirinya dan berkata dengan suara yang jelas. Ini aku. Itu kamu. Yang maha kuasa mengenalinya. Ketika yang lain mendengarnya, mereka juga membuka mata dan melihat kekejauhan. Ketika mereka mengetahui bahwa itu adalah Lin Suan, mereka terkejut. Lin Suan, kamu baik-baik saja. Itu hebat. Duan King Ching dan Liu Fei menghela nafas lega ketika mereka melihat Lin Suan. Pangeran ke-8 berkata, Saudara Lin, aku khawatir ketika mendengar bahwa kamu dikejar oleh anak buah pangeran ke-3. Sekarang saya melihat Anda baik-baik saja. Itu bagus. Terima kasih atas perhatian Anda, pangeran ke-8 dan semuanya. Saya baik-baik saja, kata Lin Suan. Kemudian, dia melihat kengarai besar di kejauhan. Tapi apa yang kalian lakukan di sini? Apakah Anda mencoba memasuki ngarai? Seperti inilah, pangeran ke-8 menjelaskan masalahnya. Apa, pangeran ke-3 terpaksa memasuki ngarai? Lin Suan tertegun sejenak, lalu, dia tersenyum. Dia tidak menyangka pangeran ke-3, yang begitu berkuasa, akan begitu sedih. Memikirkan hal itu, hatinya pasti dipenuhi amarah. 2.113 Lin Suan tertegun sejenak, lalu dia tersenyum. Dia tidak menyangka pangeran ke-3 yang kuat akan mengalami momen yang begitu suram. Memikirkan hal itu, hatinya pasti dipenuhi amarah. Pada saat ini, Guru Taolong berkata, Lin Gongzi, saya ingin masuk dan menyelidiki. Apakah Anda bersedia ikut dengan saya? Tentu saja, Darkenian sangat berbahaya, dan mungkin ada kemungkinan kematian. Jika Anda tidak mau, tidak ada yang akan memaksa Anda. Anda ingin masuk. Lin Suan juga terkejut. Dia tidak menyangka Guru Taolong memiliki gagasan seperti itu. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang legenda Darkenian, dia tahu bahwa itu sangat berbahaya hanya dari aura yang dipancarkannya. Itu bahkan lebih mengerikan daripada reruntuhan biduk yang dia masuki sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, itu pasti tempat yang berbahaya. Dia tidak menyangka Guru Taolong ingin masuk. Mengapa? Mungkinkah dia hanya mengejar pangeran ke-3 dan yang lainnya? Dia berpikir sejenak dan kemudian bertanya, apakah ada harta karun di dalamnya? Sejujurnya, pangeran ke-3 saja tidak cukup untuk menggodanya. Yang benar-benar menggodanya adalah orang-orang ini mengatakan bahwa Darkenian adalah reruntuhan. Karena itu adalah reruntuhan, maka pasti ada harta karunnya. Jika itu benar-benar kehancuran, maka bukan tidak mungkin mengambil risiko. Lagi pula, dia sekarang tahu bahwa semakin berbahaya suatu reruntuhan, semakin baik keadaan di dalamnya. Itu memang reruntuhan, tapi hanya satu orang yang memasukinya, dan lebih dari separuhnya meninggal. Mereka tidak mendapatkan harta apapun. Oleh karena itu, sejak itu, tidak ada seorang pun yang memasukinya lagi. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu apakah memang ada harta karun di dalamnya. Mendengar ini, Lin Suan menyipitkan matanya. Hanya satu orang yang masuk, dan mereka menderita kerugian besar. Pantas saja orang-orang ini tidak berani masuk sama sekali. Namun, berdasarkan urayan orang-orang ini, itu seharusnya benar-benar sebuah reruntuhan. Namun, itu adalah reruntuhan yang menakutkan dan berbahaya. Kalau begitu, seharusnya ada harta karun di dalamnya, tapi lebih sulit didapat. Memikirkan hal ini, Lin Suan sedikit bersemangat. Dia ingin mencobanya. Pertama, dia cukup kuat. Terlebih lagi, dia memiliki jiwa pedang naga hebat. Bahkan jika dia menghadapi bahaya, dia bisa menolaknya. Bahkan jika dia benar-benar menghadapi bahaya yang tidak dapat dia tolak, dia masih memiliki kartu truth terakhirnya, Black Earth. Black Earth sangat kuat sehingga bahkan raja yang tak terkalahkan pun tidak dapat menghancurkannya. Selama dia bersembunyi di dalam, dia bisa menghindari semua bahaya. Selain itu, dia masih memiliki beberapa kristal ilahi dan sejumlah besar kristal di tubuhnya. Dia bisa mengaktifkan Black Earth. Itu cukup untuk melindungi dirinya sendiri, tidak masalah. Dengan kata lain, skenario terburuknya adalah dia tidak dapat menemukan apapun dan harus bersembunyi di Black Earth. Jika dia beruntung, dia mungkin bisa menemukan beberapa harta karun. Lagi pula, belum ada seorang pun yang menjelajahi Dark Raffin sebelumnya. Ini adalah kesempatan baginya. Pada saat berikutnya, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Tentu, saya juga ingin melihat seberapa kuat Dark Canyon ini. Mendengar ini, semua orang menghirup udara dingin. Pihak lain benar-benar akan masuk. Ini terlalu mengejutkan. Pangeran Kedelapan juga terkejut. Dia tidak berpikir bahwa Lin Suan akan benar-benar memilih untuk masuk. Namun, dia tetap mengingatkannya. Saudara Lin, apakah Anda sudah memikirkan hal ini dengan matang? Di dalam sangat berbahaya, dan bahkan ada kemungkinan kematian. Jangan khawatir, Pangeran Kedelapan, saya memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Pangeran Kedelapan tidak berbicara lagi, dan semua orang terdiam. Karena pihak lain mengatakan demikian, dia hanya bisa mengangguk setuju. Apakah ada orang lain yang ingin pergi? Pada saat ini, Guru Taolong berdiri dan melihat sekeliling. Tidak ada seorang pun di sekitar yang setuju. Mereka sangat ragu meskipun Dark Canyon tampak menggoda. Meskipun Dark Canyon tampak menggoda, di dalamnya terlalu berbahaya. Ada kemungkinan 80% mereka tidak akan bisa kembali. Oleh karena itu, orang-orang ini menggelengkan kepala. Namun, beberapa di antaranya masih berani. Saat itu, seorang lelaki tua berdiri dan berkata, saya juga ingin mencobanya. Itu sebenarnya adalah penguasa dunia bawah. Semua orang berseru kaget. Ekspresi Guru Taolong juga serius. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, karena penguasa dunia bawah bersedia pergi, tentu saja aku bahagia. Lin Suan memandang pria tua itu dan menyipitkan matanya. Orang tua itu mengenakan jubah hitam dengan pola biru berkedip-kedip. Tubuhnya memancarkan aura dingin. Meski wajahnya sudah tua, sosoknya sangat tinggi dan seluruh tubuhnya membawa aura gelap yang kuat. Lin Suan tahu dari nama pihak lain bahwa dia adalah penguasa dunia bawah bahwa dia harus menjadi raja tipe gelap. Aura pihak lain mirip dengan yang ada di Dark Canyon. Pantas saja dia berani keluar. Dia mungkin memiliki kepercayaan diri. Selain penguasa dunia bawah, yang lain diam. Mereka tidak mau pergi. Guru Taolong menganggup puas. Dengan keduanya berjalan bersama, peluang keberhasilannya akan lebih tinggi. Kemudian, dia berbalik dan menatap Pangeran Kedelapan. Kami masuk dulu. Pangeran Kedelapan, kalian tunggu di sini. Paling lama 10 hari. Jika kami tidak keluar dalam 10 hari, Anda tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Anda dapat melanjutkan pertempuran. 10 hari. Mendengar ini, Pangeran Kedelapan menarik nafas dalam-dalam dan menganggup dengan sungguh-sungguh. Aku yakin kalian pasti akan keluar. Kemudian, Pangeran Kedelapan dan yang lainnya kembali duduk bersilah. Mereka menunggu dan berkultivasi. Guru Taolong, Lin Suan, dan penguasa dunia bawah berbalik dan memasuki ngarai gelap. Wuss. Begitu dia memasuki Dark Canyon, Lin Suan merasakan hembusan angin hitam bertiup di sekelilingnya. Seolah-olah ada setan yang menerkamnya. Berdengung. Lin Suan mengerutkan kening dan segera mengaktifkan Black Robe armornya untuk membela diri. Seketika, tekanan pada dirinya berkurang. Namun hembusan angin masih menimbulkan suara dentingan saat menerpa dirinya. Master Taolong dan penguasa dunia bawah juga mengaktifkan armor mereka dan bergerak maju dengan hati-hati. Kata Guru Taolong, hati-hati, hembusan angin di sini mempunyai efek korosif. Ia juga memiliki deatki yang dingin. Bahkan dapat mempengaruhi Raja Yang Maha Kuasa. Jadi, jangan biarkan hal itu masuk ke dalam tubuh Anda. Angin yang sangat kencang. Lin Suan terkejut. Dark Canyon memang menakutkan. Hembusan angin di sini saja sudah cukup membuat kulit kepala banyak orang mati rasa. Raja Yang Maha Kuasa bahkan mungkin tidak bisa masuk. Memang benar, jika Raja Yang Maha Kuasa masuk, mereka mungkin akan terkoyak oleh hembusan angin. Terlebih lagi, bahkan Yang Maha Kuasa pun harus berhati-hati. Dikatakan bahwa Yang Maha Kuasa pun mungkin tidak berani memasuki bagian terdalam ngarai. Harus diakui bahwa tempat ini terlalu aneh. Mereka bertiga berjalan di depan. Lin Suan mengulurkan tangan dan menangkap hembusan angin. Kemudian, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakannya. Segera, dia mengerutkan alisnya. Ada ki kematian yang kental di tengah hembusan angin. Itu bisa menghilangkan vitalitas Raja Yang Maha Kuasa. Bagi sebagian besar Raja Yang Maha Kuasa, hal ini sangat mengancam. Namun, ada pengecualian. Itu adalah penguasa dunia bawah di sampingnya. Orang ini mungkin adalah Raja Kematian dan Kegelapan. Karenanya, dia tidak terpengaruh oleh hembusan angin. Sebaliknya, dia sedikit bersemangat. Penguasa dunia bawah melihat sekeliling dan tersenyum. 2.114 Ini benar-benar tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Sayangnya, saya tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Namun, dia tidak akan melepaskan kesempatan bagus tersebut. Jadi, dia mengeluarkan labu hitam dari cincin penyimpanannya dan membuka tutupnya. Segera, labu tersebut bersinar dan membentuk pusaran di mulut botol, menyerap angin gelap di sekitarnya. Wuss! Sepertinya dia ingin menyimpan angin gelap untuk digunakan saat dia berkultivasi di masa depan. Di depan, Guru Taolong melihat pemandangan ini dan tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengejar ke depan dan dengan hati-hati menjelajahi jalannya. Di sampingnya, Lin Suan juga tidak menyerapnya. Hal-hal ini tidak berguna baginya karena tubuhnya tidak memiliki aura gelap kematian. Namun, dia segera menyipitkan matanya. Karena dia menemukan ada bayangan hitam di depannya. Mereka terhubung bersama seperti barisan pegunungan. Namun, Lin Suan tidak bisa melihat dengan jelas sekarang. Tidak hanya angin kencang di Dark Canyon, cahaya di sekitarnya juga redup seperti malam hari. Selain itu, ia menemukan bahwa kekuatan jiwanya tidak dapat menjelajah terlalu jauh. Dia memperkirakan 3 sampai 5 meter adalah batasnya. Lebih jauh lagi dia akan tertiup angin gelap. Oleh karena itu, jika dia ingin melihat dengan jelas, dia harus menggunakan mata ilahi rahasia surgawi. Dan mata ilahi rahasia surgawi adalah kartu asnya. Dalam keadaan normal, dia tidak akan membeberkannya. Oleh karena itu, ketika Lin Suan mendekat, dia menemukan bahwa memang ada gunung hitam di depannya. Namun kebanyakan dari mereka tidak tinggi. Apalagi ada beberapa pohon hitam yang tumbuh di dekat pegunungan. Pohon-pohon itu tampak sangat aneh. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Mereka sangat sinting dan tampak seperti setan. Apalagi batang pohonnya berwarna hitam seperti tinta dan mengeluarkan aura dingin. Namun, daunnya juga berwarna hitam dan berkibar tertiup angin gelap. Di antara dahan dan dedaunan, ada beberapa buah berwarna ungu. Ini. Lin Suan memandang buah ungu dengan heran. Kayu lonceng mistik. Ini kayu lonceng mistik. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka akan ada buah roh seperti itu di sini. Mistik Bellwood adalah buah roh dari surga dan bumi. Itu sangat berharga dan sangat langka. Karena biasanya tumbuh di tempat kematian yang dingin dan gelap, tempat seperti itu sangat berbahaya. Tokoh-tokoh perkasa biasa tidak bisa masuk. Oleh karena itu, sangat jarang melihat buah roh mistik di pasaran. Namun, dia tidak menyangka akan ada Black Bellwood di Dark Canyon. Bagi Lin Suan, ini memang kabar baik dan kejutan yang tidak terduga. Itu karena itu adalah buah rohani langit dan bumi. Meskipun mengandung aura kematian yang kental, itu tetaplah buah spiritual. Lin Suan memiliki beberapa formula pil di tangannya dan kebetulan membutuhkan buah roh mistik ini. Jika dia memiliki kayu lonceng misterius ini, Lin Suan dapat membuat beberapa pil yang sangat efektif untuk meningkatkan budidayanya. Siapa sangka mereka akan menemukan buah roh saat mereka memasuki Dark Canyon? Memikirkan hal ini, bibir Lin Suan membentuk senyuman. Kemudian, dengan sekejap tubuhnya, dia dengan cepat terbang ke depan. Kemudian, dia menebang pohon dan menyingkirkan seluruh pohon lonceng hitam. Kemudian, dia menyingkirkan buah roh mistik di pohon lainnya. Kecepatan Lin Suan sangat cepat, sedemikian rupa sehingga Raja Netherworld dan Daoyslong hanya bereaksi ketika dia sudah mengumpulkan beberapa buah spiritual mistik. Khususnya, Raja Netherworld sedikit cemas. Nak, pelan-pelan sedikit dan tinggalkan sedikit untukku. Dia sendiri adalah Raja Kegelapan, jadi dia juga membutuhkan buah spiritual ini. Namun, dia tidak menyangka Lin Suan akan membutuhkannya juga. Satu pohon. Kali ini, Long Daowen tidak hanya berdiam diri dan menonton. Dia juga terbang dan mulai mengumpulkan Black Bellwood dan Mystical Spirit Fruits. Segera, semua buah roh mistik di sekitarnya terbagi di antara mereka bertiga. Baiklah, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Daoyslong juga mengungkapkan senyum puas. Meskipun buah rohani ini tidak ada gunanya baginya, jika dia menjualnya. Para Raja Kegelapan itu pasti sangat ingin membelinya. Namun, saat mereka hendak pergi, tiba-tiba ada gerakan di rerumputan hitam di bawah. Kemudian, tiga sambaran petir yang menakutkan langsung melesat ke arah Lin Suan dan yang lainnya. Berdengung. Kekosongan itu langsung tertembus. Petir hitam yang menakutkan itu begitu cepat sehingga Lin Suan dan yang lainnya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ketika mereka akhirnya bereaksi, ketiga sosok hitam itu sudah berada di depan mereka. Itu terlalu menakutkan. Ketiga sosok hitam itu memancarkan aura dingin seolah-olah malaikat maut sedang memanggil mereka. Lin Suan dan yang lainnya merasakan darah di tubuh mereka membeku. Seolah-olah jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Huh. Ketiganya adalah pakar top. Oleh karena itu, meskipun berbahaya, mereka masih dapat bereaksi tepat waktu. Daoizlong mendengus dingin dan mengeluarkan gelombang suara. Seketika, gelombang suara mengeluarkan fluktuasi yang kuat. Seolah-olah pedang surgawi yang tak terhitung jumlahnya mengiris udara. Itu secara langsung menghancurkan kehampaan dan meledak ke depan. Raja neraka juga mulai bergerak. Bola cahaya hitam keungguan dengan cepat muncul di depannya dan menyelimuti dirinya sepenuhnya. Tatapan Lin Suan bahkan lebih tajam. Cahaya pedang yang sangat menakutkan keluar dari matanya. Itu langsung menembus kehampaan dan menghancurkan segalanya. Ini adalah kekuatan jiwa pedang naga besar. Itu langsung menyelimuti sosok hitam itu dan memotongnya menjadi dua. Dengan bunyi gedebuk, benda itu jatuh ke tanah. Lalu, darah hitam keluar. Lin Suan menghela nafas lega. Namun, punggungnya basah oleh keringat. Karena itu terlalu berbahaya. Dia melihat ke bawah dan melihat ada monster hitam di bawahnya. Ia sudah terbunuh saat ini. Di sisi lain, Daoizlong dan Neterward King juga telah membunuh dua ular aneh lainnya. Namun, penampilan mereka tidak terlalu bagus. Mereka tidak menyangka akan menghadapi gelombang bahaya begitu mereka masuk. Monster-monster ini terlalu aneh. Kami tidak merasakannya sama sekali. Raja Neterward mengerutkan kening. Mata Daoizlong juga berkedip. Pada saat berikutnya, matanya memancarkan cahaya spiritual saat dia mengamati sekeliling. Lin Suan juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki. Namun, angin di sekitarnya memiliki tingkat gangguan tertentu pada jiwanya. Mungkin ini juga alasan mengapa ketiga ahli yang tiada taranya tidak mendeteksi adanya bahaya di sekitar mereka. Namun, kejadian ini membuat Lin Suan semakin waspada. Dark Canyon ini memang sangat menakutkan. Tidak heran kalau itu sangat menakutkan. Jika bukan karena mereka bertiga adalah ahli terkemuka, serangan barusan akan merenggut nyawa mereka. Pada saat ini, Daoizlong menarik kembali pandangannya dan menarik nafas dalam-dalam. Ayo pergi, kita harus berhati-hati. Tempat ini terlalu aneh. Saya khawatir pangeran ketiga juga tidak akan menjalaninya dengan mudah. Lalu, Lin Suan dan dua lainnya bergerak maju dengan hati-hati lagi. Memang benar, pangeran ketiga juga tersapu ke dalam ngarai gelap. Pintu keluar mereka ditutup dan mereka tidak bisa keluar sama sekali. Apalagi mereka tersapu oleh angin hitam di sekitarnya. Hasilnya, mereka telah sepenuhnya memasuki Dark Canyon. Lebih buruk lagi, pangeran ketiga dan yang lainnya tersesat. Mereka juga menyadari bahwa kekuatan jiwa mereka hanya dapat mendeteksi jarak paling banyak 5 hingga 6 meter. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mengetahui arahnya. Tak berdaya, mereka hanya bisa menentukan arah dan bergerak maju dengan hati-hati. Retakan. Tanah di bawah kaki mereka berwarna hitam. Kelompok itu berjalan dengan hati-hati. Tiba-tiba terdengar suara pecahan batu. Kemudian, salah satu yang maha kuasa mengerutkan kening karena dia merasakan sesuatu di bawah kakinya. 2115 Saat berikutnya, dia mengulurkan tangannya dan menyedot batu hitam. Tiba-tiba, matanya melebar, dan kemudian sedikit kegembiraan muncul di matanya. Oksidian, itu Oksidian. Apa, Oksidian? Mendengar itu, sosok Raja Perkasa di sekitarnya menoleh. Ketika mereka melihat batu hitam itu, mereka menghirup udara dingin. Oksidian adalah logam yang sangat berharga. Itu adalah bahan kelas atas untuk membuat senjata. Sosok Perkasa itu tidak menyangka akan menemukan sepotong Oksidian di sana. Mata yang lain juga menyala, dan mereka bahkan mulai melihat sekeliling. Ada bagian lain di sana. Benar saja, pada saat itu, sosok Perkasa lainnya menemukan sepotong Oksidian tergeletak di bukit di depannya. Segera, dia menginjak kakinya, berubah menjadi sambaran petir, dan bergegas mendekat. Berdengung. Tak lama kemudian, dia sampai di bukit dan menghisap dengan telapak tangannya. Haha, ini benar-benar Oksidian. Saat dia meraih batu hitam itu, sosok Perkasa itu tertawa terbahak-bahak. Dia sangat gembira, terlalu gembira. Dia awalnya mengira datang ke Dark Canyon adalah hal yang sangat berbahaya, dan dia bahkan mungkin tidak bisa keluar. Namun, dia tidak menyangka akan menemukan Oksidian. Dia sangat senang dan berbalik untuk kembali ke tempat dia datang. Namun, pada saat itu, dua sinar hitam tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Seperti pedang panjang hitam, pedang itu langsung menembus tubuhnya. Tidak. Mata sosok Perkasa itu membelalak ketakutan. Dia merasakan vitalitas dalam tubuhnya dengan cepat terkuras abis. Dia ingin melawan dan berjuang. Namun, dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Pada akhirnya, cahaya di matanya menghilang, dan tubuhnya jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Dentang. 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 Oksidian di tangannya terus berguling-guling di tanah, mengeluarkan suara berdentang. Akhirnya jatuh ke samping. Tidak jauh dari situ, pangeran ketiga dan yang lainnya tercengang. Mata mereka dipenuhi ketakutan seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa sosok Perkasa terbunuh dalam sekejap? Apa yang terjadi padanya? Sejujurnya, mereka tidak peduli sama sekali, dan mereka juga tidak menyangka sosok Perkasa itu akan dibunuh. Pandangan mereka semua terfokus pada Oksidian. Berengsek. Oh tidak, ada bahaya. Pangeran ketiga adalah orang pertama yang bereaksi. Dia meraung dengan marah, dan gelombang suara melonjak dan mengelilingi sekeliling. Sosok Perkasa di sekitarnya juga sadar, dan mereka semua berkeringat deras. Ledakan, ledakan. Pada saat berikutnya, baju besi muncul di tubuh mereka, dan wilayah Raja mereka meledak, menutupi langit. Kemudian, mata semua orang tertuju ke depan mereka. Namun, ketika mereka mencoba menyelidikinya, angin hitam di sekitar mereka menjadi semakin dingin, seolah ingin menerbangkan jiwa mereka. Pada saat ini, mayat sosok Perkasa di depannya mengeluarkan serangkaian suara pecah. Bahkan mulai sedikit bergetar. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Mungkinkah mayat itu hidup kembali? Tatapan pangeran ketiga juga sangat serius. Aura jalan naga mengelilingi tubuhnya, membuatnya tampak luar biasa Perkasa. Namun, tatapannya sangat serius. Ini karena tempat ini terlalu aneh. Dia belum pernah ke sini sebelumnya, dan tidak ada informasi di telapak tangannya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk mencari tahu. Namun, situasi di depannya terlalu aneh. Huh. Pangeran ketiga mengeluarkan suara harum yang dingin. Dengan lambayan tangannya, telapak tangan raksasa yang memancarkan cahaya merah ditampar ke depan. Itu langsung menyelimuti mayat sosok Perkasa di depannya. Ledakan. Sesaat kemudian, mayat sosok Perkasa itu hancur berkeping-keping. Namun, semua orang tercengang karena mereka menemukan ada beberapa kadal hitam kecil di dalam mayat ahli tertinggi. Mereka dengan cepat memakan daging dan darah sosok Perkasa itu. Monster macam apa itu? Semua orang tersentak. Ia memakan mayat seorang tokoh Perkasa. Itu terlalu menakutkan. Bukan. Retakan. Retakan. Pada saat ini, kepala dari sosok Perkasa itu tiba-tiba bergerak, dan kemudian kadal hitam lainnya merangkak keluar. Seluruh otak sosok Perkasa itu telah dimakan bersih. Berdengung. Sesaat kemudian, kadal hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata merahnya bersinar terang saat menatap Pangeran Ketiga dan yang lainnya. Tidak baik. Ketika Pangeran Ketiga dan yang lainnya melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Pada saat berikutnya, wilayah raja mereka dengan cepat menyala, membentuk deretan layar cahaya di depan mereka. Berdengung. Dentang. Saat mereka selesai melakukan semua ini, tabrakan hebat terjadi di depan mereka. Kemudian, gelombang suara berdesir, dan serangan energi menyebabkan darah di tubuh mereka bergejolak. Kadal hitam di depan mereka juga terlempar ke belakang. Ia sangat marah dan mengeluarkan serangkaian raungan. Sangat cepat. Benda apa itu? Kadal besar. Hati orang-orang ini menjadi dingin. Itu terlalu cepat. Jika Pangeran Ketiga tidak memperingatkan mereka, mereka akan tertembus. Sial. Itu bukan kadal. Itu tadi buaya. Di samping Pangeran Ketiga, suara seorang tetua bergetar. Matanya memancarkan cahaya ungu saat dia menatap buaya di depannya. Buaya? Maksudmu makhluk hitam itu adalah buaya? Setelah mendengar ini, yang lain juga tercengang. Namun, salah satu dari mereka mengerutkan kening. Itu terlalu kecil. Bagaimana bisa ada buaya sekecil itu? Namun, setelah mengatakan ini, dia tercengang. Mungkinkah ini hanya anak-anak muda? Ada orang dewasa yang menakutkan di sini. Memikirkan hal ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Pangeran Ketiga berkata, semuanya, berhati-hatilah dan segera tinggalkan tempat ini. Ini mungkin wilayah Raja Iblis yang tiada taranya. Semua orang mundur. Domain Raja di tubuh mereka menjadi lebih terang, membentuk penghalang yang kokoh. Mereka menyadari bahwa mereka telah salah memasuki wilayah Raja Iblis yang tiada taranya dan harus pergi sekarang. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, buaya kecil berwarna hitam di sekitarnya memanjat satu per satu dan mengepung mereka. Mata merah mereka menatap Pangeran Ketiga dan yang lainnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Mereka seperti pedang hitam tajam, terus menyerang. Mereka menembus kehampaan dan bertabrakan dengan wilayah Raja. Terjadi tabrakan hebat. Setiap tabrakan menimbulkan hembusan angin kencang. Namun, Pangeran Ketiga dan yang lainnya semuanya adalah pakar terkemuka. Wilayah Raja mereka sangat menakutkan. Oleh karena itu, buaya kecil tersebut tidak dapat menerobos sama sekali. Namun, Pangeran Ketiga dan yang lainnya juga tidak menjalaninya dengan mudah. Energi dari tabrakan tersebut menyebabkan darah mereka mendidih. Sial, monster macam apa ini? Bagaimana ia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Pangeran Ketiga dan yang lainnya memasang ekspresi jelek. Di aula Kekaisaran Agung, Kaisar, Permaisuri, dan tetua kerajaan mengerutkan kening ketika mereka melihat pemandangan ini. Ini sudah berakhir. Pangeran Ketiga mungkin dalam bahaya. Dia benar-benar memasuki kedalaman Dark Canyon. Banyak tetua kerajaan menggelengkan kepala dan menghela nafas. Namun, mata mereka lebih bersinar. Dark Canyon selalu misterius. Kecuali beberapa ratus tahun yang lalu, kami tidak pernah memiliki kesempatan untuk menjelajahinya. Kali ini, mungkin ini kesempatan bagus. Kamu benar. Penatua kerajaan lainnya mengangguk. Meski ruang ini berada di bawah kendali kami, masih ada beberapa tempat yang belum kami jelajahi. Dark Canyon adalah salah satunya. Saya merasa tempat ini tidak sederhana. Tampaknya menyembunyikan binatang buas yang tiada taranya. Beberapa tetua kerajaan mengerutkan kening. Apa sebenarnya buaya hitam itu? Mohon rekomendasikan, pilih, berlangganan, kumpulkan, dan hadiahi. Semua orang mendukung. Berlangganan ke versi aslinya. 2116. Saya merasa tempat ini tidak sederhana. Tampaknya menyembunyikan binatang buas yang tiada taranya. Beberapa orang tua mengerutkan kening. Apa sebenarnya buaya hitam itu? Bagaimana tubuh sekecil itu bisa memberikan dampak yang begitu kuat? Jika bukan karena pangeran ketiga dan yang lainnya begitu kuat, mereka pasti sudah terbunuh sejak lama. Di sisi lain, mata kaisar berkedip-kedip. Dia melihat ke layar cahaya di depannya dan berpikir keras. Itu tadi. Buaya setan gelap. Rumornya, ia sudah punah. Siapa sangka akan muncul di sini? Suara kaisar terdengar. Ketika para tetua di sekitarnya mendengar itu, ekspresi mereka berubah drastis. Apa? Buaya setan gelap, binatang iblis yang menakutkan dalam legenda itu. Mereka menghirup udara dingin, ekspresi mereka sangat terkejut. Adapun para tetua yang mendukung pangeran ketiga, wajah mereka sangat jelek. Itu karena mereka tahu betapa menakutkannya buaya iblis hitam itu. Mereka tidak menyangka pangeran ketiga dan yang lainnya akan menemuinya. Mereka takut akan sulit menghadapinya. Seperti yang diharapkan, pihak pangeran ketiga mengalami pukulan serius. Meski mereka bekerja sama membentuk penghalang kokoh untuk menahan serangan buaya. Pada akhirnya, pembatas tersebut berhasil ditembus oleh sekelompok buaya hitam. Segera, sesosok tubuh perkasa menjerit kesakitan saat kepalanya di belah dua. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Wilayah rajanya juga hancur dalam sekejap. Ketika buaya hitam lainnya melihat itu, mereka semua bergegas maju. Sebanyak lima ekor buaya menutupi tubuh sosok perkasa itu. Segera, mereka melahap seluruh daging dan darah di tubuhnya. Hanya tumpukan tulang yang tersisa, melayang tertiup angin. Melihat itu, pangeran ketiga dan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka semua ketakutan. Pangeran ketiga berteriak dengan marah, berhentilah menahan diri dan seranglah sekuat tenaga. Kita harus meninggalkan tempat ini. Saat berikutnya, dia meraum dengan marah. Kekuatan di tubuhnya meletus, dan naga sejati yang besar mengelilingi tubuhnya. Kemudian, naga ilahi mengayunkan ekornya dan melepaskan kekuatan mengerikan yang membawanya ke langit. Yang lain juga menggunakan teknik pamungkas mereka untuk melawan dengan sekuat tenaga dan dengan cepat mundur. Kelima buaya hitam itu pun bergerak dan segera mengejar mereka. Kedua belah pihak saling bertukar pukulan, dan pertempuran hebat pun terjadi. Energi mengerikan menyapu segala arah. Gunung-gunung di bawahnya runtuh dan tanah runtuh. Di sisi lain, Lin Suan dan yang lainnya juga diserang. Mereka meninggalkan pohon lonceng mistik dan menuju lebih jauh ke dalam hutan. Selama periode waktu ini, mereka menemukan banyak harta karun di sepanjang jalan. Itu semua adalah harta kegelapan dan kematian. Di dunia luar, sangat jarang melihat orang seperti itu. Hal ini membuat mereka merasa seolah-olah telah mengambil harta karun, dan mereka terus memetiknya. Namun, pada saat ini, rumput hantu hitam di kejauhan tampak menjadi hidup. Masing-masing dari mereka seperti gurita, yang terus bertambah besar. Itu seperti gunung hitam. Daun hitam itu seperti sungai bawah tanah suram yang melonjak di udara dan dengan cepat membungkus Lin Suan dan dua lainnya. Peng-peng-peng. Melihat ini, Lin Suan dan dua lainnya dengan cepat menghindar. Retakan besar muncul di kehampaan tempat mereka berdiri. Mereka bertiga berdiri di tiga arah berbeda, memandangi rumput hantu hitam besar di depan mereka dengan ekspresi muram. Hati-hati, daun hitam itu beracun. Raja Netherworld mengingatkannya dengan suara yang dalam. Dia juga seorang raja kegelapan, jadi dia sangat familiar dengan hal-hal ini. Mendengar ini, Daois Long dan Lin Suan segera mengaktifkan domain raja mereka dan menutupi area tersebut. Lin Suan dikelilingi oleh pedangki, mencakup radius beberapa mil. Lingkungannya sepertinya telah berubah menjadi lautan pedangki. Mundur, kata Lin Suan dengan suara yang dalam. Namun, mata raja neraka berkedip-kedip. Jangan panik. Nak, ayo bekerja sama dan singkirkan rumput hantu ini. Ada beberapa hati kegelapan di dalamnya. Itu adalah hal yang sangat bergisi. Hati kegelapan. Item tipe kegelapan tidak berguna bagiku. Lin Suan mengerutkan kening. Raja Netherworld ingin menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa setuju? Meskipun mereka sekarang berada di pihak pangeran ke-8, itu tidak berarti bahwa Lin Suan dapat diperintah oleh orang lain. Nak, kita semua berada dalam situasi yang sama. Lakukan saja. Paling-paling, aku akan menggunakan harta lain untuk membelinya. Mendengar ini, mata Lin Suan berkedip. Namun, pada saat ini, naga merah berkata, Nak, berjanjilah padaku. Hati kegelapan itu memang mengandung energi yang menakutkan. Meski ada aura gelap pada mereka, darah nagaku bisa menghilangkan aura gelap sepenuhnya. Oke. Mendengar bahwa naga merah punya cara untuk menghilangkan aura gelap, mata Lin Suan langsung berbinar. Tanpa aura kematian, energi pikiran yang terkandung di dalamnya juga bisa terserap. Memikirkan hal ini, dia menganggup dengan sungguh-sungguh. Oke, aku akan melakukannya juga. Aku tidak membutuhkanmu untuk membelinya. Beri aku bagian dari Heart of Darkness. Kamu juga menginginkan Heart of Darkness. Mendengar ini, Raja Neterward tercengang. Lalu, dia bertanya, untuk apa kamu menginginkannya? Sejujurnya, dia sedikit terkejut. Karena selain dia, yang merupakan Raja Tipe Kegelapan, dia bisa menyerapnya. Mungkin Lin Suan dan Guru Tao Long tidak bisa. Namun, Lin Suan sebenarnya menginginkannya. Itu mengejutkannya. Bahkan Guru Tao Long pun bingung. Lin Suan berkata, Jangan khawatir. Aku punya kegunaannya. Bagaimana? Jika kamu memberikannya kepadaku, aku akan membantumu. Jika tidak, lupakan saja. Oke, karena kamu menginginkannya, kami akan membaginya sama rata. Raja Neterward berkata, Guru Tao Long, saya akan menggunakan harta Dharma atau harta karun lainnya untuk mengkompensasi kehilangan Anda. Tidak masalah. Guru Tao Long menganggup. Memang benar, dia tidak membutuhkan Heart of Darkness. Namun, karena Raja Neterward bersedia menukarnya dengan sesuatu yang bernilai setara, dia tentu saja dengan senang hati melakukannya. Ledakan. Saat mereka bertiga sedang berdiskusi, rumput hantu gelap di depan mereka mengeluarkan gelombang suara yang marah. Kemudian, daun hitamnya mulai bergetar dengan cepat. Seperti air terjun hitam, mereka sekali lagi menebas ke arah Chufeng. Harus dikatakan bahwa rumput hantu gelap terlalu menakutkan. Meski hanya rumput, setelah ribuan tahun dibudidayakan, ia telah menjadi Raja Monster yang menakutkan. Dalam pertarungan satu lawan satu, tidak ada yang bisa menandinginya. Oleh karena itu, Lin Suan dan dua lainnya bersiap untuk menyerang bersama. Berdengung. Lin Suan menghunus pedang iblisnya, dan tubuhnya memancarkan pedang ki yang menakutkan. Sinar cahaya tajam terpancar dari pedang iblis, dan itu memberikan perasaan tak terkalahkan. Di sisi lain, Guru Taolong memegang tombak merah di tangannya, dan dia tampak seperti dewa perang. Master Taolong adalah yang maha kuasa yang paling dipercaya oleh Pangeran Kedelapan. Dia sangat kuat. Saat dia menyerang, auranya saja sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Dapat dikatakan bahwa dia sangat kuat. Mata Raja Neraka juga bersinar. Sinar cahaya hitam keungguan muncul di tubuhnya dan dengan cepat berputar di sekelilingnya. Kemudian, sepasang sayap hitam keungguan terbentuk di punggungnya dan terus mengepak. Dia juga seorang elit yang maha kuasa. Terlebih lagi, dengan peningkatan elemen gelap, kekuatannya menjadi lebih kuat. Dia bahkan bisa menggunakan angin di sekitarnya untuk membentuk serangan yang lebih kuat. Membunuh. Raja Neterward adalah orang pertama yang menyerang. Dia mengepakkan sayapnya dan menebas seperti dua bilah surgawi berwarna ungu. 2.117 Tiba-tiba, hembusan angin bertiup di sekitar sayap ungu, meningkatkan kekuatan serangannya. Guru Taolong juga mulai bergerak. Tombak merah di tangannya tampak hidup, memancarkan cahaya merah menyala. Tombak itu menusuk, membuat seluruh langit menjadi merah. Cahaya menyilaukan langsung menyelimuti Ghost Grass di depan mereka. Lin Suan juga tidak mundur. Pedang Iblis 9 kegelapan miliknya terus bertambah besar. Itu seperti gunung hitam yang runtuh. Aura pembunuh itu seperti seekor naga, menghancurkan kehampaan. Dalam sekejap, itu benar-benar menyelimuti Dark Ghost Grass di bawah. Faktanya, seluruh kekosongan itu dengan cepat runtuh. Ia tidak dapat menahan kekuatan sama sekali. Lin Suan dan dua lainnya meluncurkan serangan kuat dalam sekejap. Ketika Dark Ghost Grass melihat pemandangan ini, sepasang mata muncul di dedaunan hitamnya, memancarkan cahaya yang sangat terang. Kemudian puluhan daunnya terus tumbuh hingga panjangnya seribu meter. Masing-masing seperti pisau surgawi, diaduk dengan cepat. Ledakan, ledakan. Dentang, dentang, dentang. Suara tabrakan hebat terdengar, diikuti dengan ledakan besar di kehampaan. Meskipun daun hitamnya lembut, mereka mampu menahan serangan kuat Lin Suan dan dua lainnya. Harus dikatakan bahwa itu benar-benar mengejutkan. Suara mendesing. Di depan mereka, energi kacau dan menakutkan meraung ke segala arah. Namun, dalam kehampaan yang kacau ini, tiga sinar cahaya hitam lainnya keluar dan menyerang Lin Suan dan dua lainnya. Tiga daun lainnya, masing-masing seperti tombak hitam, menusuk ke arahnya. Suara mendesing. Lin Suan tidak menerima serangan itu secara langsung. Tubuhnya bergoyang, dan dia menghindari serangan mengerikan itu. Namun segera, dia mengerutkan kening. Itu karena daunnya sangat lembut. Saat ini, mereka berbalik dan menusuk ke arahnya lagi. Ia mengikutinya seperti bayangan, seolah tidak akan menyerah sampai mencapai tujuannya. Huh! Perlindungan es. Lin Suan mendengus dingin, dan bola es biru muncul di tubuhnya. Kemudian muncullah patung Dewi Es. Dewi Es yang besar memegang tongkat di tangannya dan menembakkan embun beku. Tiba-tiba, segala sesuatu dalam jarak seribu mil berubah menjadi kristal es. Udara dingin melayang, membekukan segalanya. Langit dan bumi benar-benar membeku, seolah-olah ruang angkasa membeku dalam sekejap. Ghost grass hitam juga melambat, dan lapisan es tebal muncul di daunnya. Itu menjadi semakin berat, hampir membeku di kehampaan. Retakan. Pada akhirnya, dia benar-benar membeku dalam kehampaan. Melihat ini, bibir Lin Suan membentuk senyuman. Namun, di saat berikutnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di es sebelum meledak dengan ledakan. Daun hitam itu meraung marah dan menyerang Kinnan lagi. Seperti naga banjir hitam. Sangat gagah berani. Murid Lin Suan menyusut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang iblis yang begitu kuat. Orang harus tahu bahwa esnya berasal dari Cerberus. Kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh tokoh perkasa biasa. Namun, daun hitam itu sebenarnya baik-baik saja. Ini sangat mengejutkannya. Namun, hal itu tidak sepenuhnya tidak efektif. Hanya saja kecepatan rumput hantu hitam jauh lebih lambat dari sebelumnya. Sepertinya dia masih terpengaruh. Lin Suan mengeksekusi delapan langkah naga langit dan dengan cepat menghindar. Di saat yang sama, dia terus-menerus melepaskan aliran aura dingin. Cahaya pedang di tangannya terus berkedip dan menebas dedaunan setiap saat. Dentang. Daunnya sangat lembut dan memiliki kekuatan lembut yang dapat memblokir sebagian besar pedangki. Namun, setelah puluhan tebasan, tanda pedang kecil muncul di sana. Hal ini membuat Dark Ghost Grass sangat marah. Saat berikutnya, lebih banyak daun hitam yang tersapu, dan masing-masing harus menahan serangan tiga daun. Suara mendesing. Tiga daun menutupi langit dan menyerang Lin Suan dan dua lainnya. Lin Suan mengeksekusi delapan langkah naga langit dan menghindarinya. Penguasa dunia bawah langsung bersembunyi di kegelapan dan menghindari serangan itu. Namun, Guru Taolong seluruhnya terbungkus oleh tiga daun itu seolah-olah dia adalah pangsit besar. Melihat ini, Lin Suan mengerutkan kening. Sementara itu, penguasa dunia bawah menghela nafas. Oh tidak, orang ini tidak akan dibunuh secara langsung, kan? Dia memang mengkhawatirkan hal ini karena rumput hantu terlalu kuat. Itu telah melampaui kekuatan elit yang maha kuasa biasa. Jika dia terkena secara langsung, akan sulit untuk memblokirnya. Ledakan, 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 tiga daun melilit Guru Taolong dan terus berputar, memeluknya semakin erat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan karena kekuatan ini. Bisa dibayangkan betapa besar tekanan yang dialami Guru Taolong saat ini. Huff, buka. Namun, saat Lin Suan dan penguasa dunia bawah khawatir, suara dingin datang dari kegelapan di depan mereka. Kemudian, lampu merah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari celah tiga daun, mewarnai seluruh dunia menjadi merah. Setelah ini, Aura mengerikan mengguncang langit dan bumi dan meledak. Ledakan. Ketiga daun itu terlempar, dan terdapat banyak lubang di atasnya. Salah satunya bahkan terbelah menjadi dua. Bisa dibayangkan betapa kejamnya Aura Guru Long Tao saat ini. Pada saat ini, Guru Taolong memegang tombak merah di tangannya, dan dia tampak seperti dewa perang. Ghostgrass gelap sangat marah. Ia tidak menyangka manusia di depannya bisa melukainya. Sesaat kemudian, pola tajam muncul di tepi daunnya, bahkan permukaan daunnya mulai mengeluarkan cairan hitam dengan racun yang kuat. Saat yang maha kuasa menyentuhnya, akan terdengar suara mendesis meleleh. Bisa dikatakan racun ini sangat aneh. Sekali disentuh, akan sangat sulit untuk dihilangkan. Guru Taolong berkata dengan dingin, kalian berdua, jangan menahan diri. Cepat selesaikan. Ada banyak bahaya di tempat ini. Setelah mengatakan itu, Guru Taolong mendengus dingin. Baju besi merah muncul di tubuhnya, dan terus mengembang. Armor ini dan domain Raja Merah membentuk ruang padat yang memblokir racun hitam. Ini memastikan bahwa Guru Taolong tidak akan terkontaminasi oleh racun hitam. Pada saat yang sama, dia memegang tombak di tangannya dan mengguncangnya dengan kuat. Seluruh langit langsung terbelah menjadi dua. Ketika penguasa dunia bawah melihat ini, ekspresinya berubah menjadi serius. Sesaat kemudian, dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan tubuhnya memancarkan aura kegelapan yang menakutkan. Pada saat yang sama, bola cahaya hitam keungguan besar dengan cepat terbentuk di atas dark ghost grass, dan terus berputar. Itu tumbuh semakin besar, dan itu seperti gunung hitam yang melayang di udara. Ini bukanlah akhir. Di ruang di bawah bola cahaya hitam keungguan, formasi yang sangat hitam muncul. Ada tanda misterius di atasnya yang berkedip-kedip. Tanda hitam di bawah dan bola cahaya hitam di langit digabungkan membentuk ruang yang sangat menakutkan. Tekanan kuat yang bisa meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan datang dari wilayah raja, dan tekanan itu menghancurkan dark ghost grass dengan sekuat tenaga. Dark ghost grass berubah bentuk dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, banyak daun di dark ghost grass yang langsung hancur dan berubah bentuk. Racunnya juga hancur menjadi ketiadaan. 2118 Bang! Pada saat yang sama, tombak guru taolong menebas dengan cepat, memotong lusinan daun hitam. Kemudian, tombak itu menyelimuti tubuh rumput hantu gelap. Raungan Dewa Api Lin Suan tidak ragu-ragu dan memegang pedangnya dengan kedua tangan. Tiba-tiba, api neraka di tubuhnya menyebar, membentuk bayangan Dewa Api. Kemudian, bayangan itu menebas dengan pedang hitam raksasa. Api memenuhi langit saat pedang raksasa itu menebas, membelah langit menjadi dua. Api yang kuat menyatu dengan pedang ki yang menakutkan, membakar puluhan daun pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, pedang itu tiba di depan rumput hantu gelap dan menebasnya. Ledakan. Serangan mengerikan dari ketiga ahli itu langsung meledakan area di depan mereka, menenggelamkan rumput hantu gelap sepenuhnya. Tiba-tiba, langit runtuh dan bumi retak. Sinar cahaya yang menakutkan dengan cepat mengelilingi area tersebut. Adegan ini terlalu menakutkan, ini pasti bisa menghancurkan dunia. Rumput hantu gelap di depan mereka juga menjerit nyaring. Jelas bahwa meskipun kuat, ia tidak dapat menahan serangan gabungan Lin Suan dan dua lainnya. Benar saja, semua daun hitam di tubuhnya patah. Mereka hancur berkeping-keping. Tubuhnya juga dipenuhi retakan yang mengerikan. Salah satu bekas luka pedang hampir membelahnya menjadi dua bagian dengan satu gerakan. Mengaum. Rumput hantu gelap akhirnya marah. Namun, ia tidak mati, jadi ia melancarkan serangan terkuatnya. Ledakan. Ledakan. Murid Lin Suan menyusut. Dari tubuh yang terbelah, dia bisa melihat beberapa biji hitam di rumput hantu gelap. Rasanya seperti jantung yang berdetak tanpa henti. Setiap kali berdetak, ia menghasilkan energi yang kuat. Mungkinkah ini jantung kegelapan? Sungguh, energi yang sangat kuat. Lin Suan terkejut. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Sebab, dengan hentakan Heart of Darkness, Dark Ghost Grace sekali lagi meledak dengan energi tak terbatas. Kemudian, daun-daun patah di tubuhnya dipulihkan kembali. Mereka seperti ribuan tangan yang menari di udara. Kemudian, mereka menyerang rumput hantu gelap. Ledakan. Kehampaan itu runtuh dalam sekejap, dan retakan mengerikan itu menyebar hingga bermil-mil. Seluruh langit hancur berkeping-keping. Sial, bagaimana orang ini masih memiliki kekuatan untuk melawan? Wajah penguasa dunia bawah menjadi jelek saat melihat ini. Saat berikutnya, dia dengan cepat membentuk segel dengan jari-jarinya. Segera, bola cahaya ungu besar di atasnya muncul lagi. Kali ini, ukurannya lebih besar dari sebelumnya. Itu menutupi seluruh langit seolah-olah akan menghancurkan dunia. Di sisi lain, Guru Tao Long juga berteriak dengan dingin, dan lampu merah di tubuhnya menjadi lebih mengerikan. Dia seperti dewa perang yang menyala-nyala yang turun ke dunia fana. Pada saat ini, tombak menyala di tangannya berubah menjadi naga banjir merah menyala yang meraung ke langit. Di tubuh Lin Suan, bola aura primal chaos muncul. Kemudian, pedang ki ditebas. Seketika, aura destruktif tersapu. Bahkan ekspresi penguasa dunia bawah dan Guru Tao Long berubah. Energi pedang yang menakutkan. Ilmu pedang macam apa itu? Mereka sangat terkejut. Ini adalah pedang penghancur surga primal chaos yang diperoleh Lin Suan. Meskipun dia hanya bisa menggunakan tiga gerakan pertama, pedang primal chaos ki terlalu menakutkan. Bagaimanapun, itu adalah teknik budidaya kelas surga. Ditambah dengan kekuatan jiwa pedang naga besar, bisa dikatakan bisa menghancurkan segalanya. Ledakan. Seperti yang diharapkan, dalam sekejap, Lin Suan memotong ribuan daun hitam. Kemudian, dia terus menebas mereka dengan panik. Dua serangan lainnya juga mendarat langsung pada ramuan mengerikan gelap. Kali ini, ramuan mengerikan gelap tidak bisa lagi menahannya. Tubuhnya langsung meledak, dan kemudian empat hati kegelapan melayang di kehampaan. Mata Lin Suan berkedip. Dia mengulurkan tangannya, dan tangan besar seperti naga hijau meraih dua hati kegelapan. Dua lainnya milik penguasa dunia bawah. Penguasa dunia bawah terkekeh. Dia juga menyingsingkan lengan bajunya dan menyingkirkan kedua hati kegelapan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan harta yang bernilai sama dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Guru Taolong. Haha, panen kali ini luar biasa. Penguasa dunia bawah sangat puas. Dengan Heart of Darkness, dia yakin budidayanya akan meningkat satu tingkat lagi. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Selama aura kematian di jantung kegelapan dihilangkan, dia juga bisa menyerapnya. Mengapa kita tidak melanjutkan eksplorasi? Guru Taolong berkata dengan suara yang dalam. Jelas, dia juga merasakan manfaatnya. Harta karun di Dark Canyon jauh lebih berharga daripada harta karun di dunia luar. Saya tidak sabar, penguasa dunia bawah adalah yang paling bersemangat karena aura di sini sangat cocok dengannya. Semua itu berguna baginya. Lin Suan juga menganggup ke samping. Di saat yang sama, dia diam-diam mengirim dua hati kegelapan ke bumi hitam agar naga merah bisa berevolusi dengan darah naga. Lalu, Lin Suan dan dua lainnya berangkat lagi. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa di pintu masuk Dark Canyon terjadi perubahan. Awalnya, menurut perjanjian, pangeran ke-8 dan para elit yang maha kuasa sedang menunggu diam-diam di pintu masuk Dark Canyon. Mereka berkultifasi sambil menunggu Lin Suan dan yang lainnya kembali. Pada saat yang sama, mereka memantau Dark Canyon. Namun pada hari ini, terdengar suara menusuk yang datang dari jauh. Sosok emas terbang seperti sambaran petir emas. Ada seseorang. Melihat hal tersebut, banyak orang dewasa yang membuka mata. Pangeran ke-8 juga membuka matanya dan melihat kekejauhan. Lalu, dia mengerutkan kening. Para yang maha kuasa lainnya juga merasakan aura menakutkan itu. Mereka semua tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, sosok emas merobek kehampaan dan muncul di dekat Pangeran ke-8 dan yang lainnya. Apa, itu kamu? Ketika Pangeran ke-8 dan yang lainnya melihat sosok ini, mereka juga terkejut. Kemudian, mereka melihat sekeliling dengan cermat. Karena sosok emas tersebut tak lain adalah pemuda dari suku perang, Raja Singa Emas. Tubuhnya yang tinggi dipenuhi kilau matahari. Rambut emasnya berkibar tertiup angin. Dia seperti matahari keemasan, memancarkan aura menyala-nyala dari tubuhnya. Karena Raja Singa Emas ada di sini, apakah itu berarti Putra Mahkota juga membawa orang ke sini? Pangeran ke-8 dan yang lainnya terkejut. Mereka segera memeriksanya, tapi pada akhirnya, mereka menghela nafas lega. Karena mereka tidak menemukan Pangeran pertama dan yang lainnya. Tampaknya Raja Singa Emas bertindak sendirian. Memikirkan hal ini, mereka memasang ekspresi aneh. Karena ketika Lin Suan membawa Duan King Ching dan dua lainnya keluar, mereka sudah terkejut. Karena tidak ada yang berani bergerak dalam tim sekecil itu. Tapi sekarang, ketika mereka melihat Raja Singa Emas sebenarnya bertarung sendirian, mereka menghirup udara dingin. Seberapa kuat dan percaya diri pihak lain agar berani berjalan di tanah ini sendirian. Kita harus tahu bahwa sekuat apapun seseorang, kekuatannya terbatas. Jika mereka bertemu dengan kelompok lain, mereka mungkin akan diburu. Namun, Raja Singa Emas tidak hanya bertindak sendirian, dia juga aman dan sehat. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Ketika Raja Singa Emas melihat Pangeran Kedelapan dan yang lainnya, dia mengerutkan kening. 2.119 Itu karena terlalu banyak orang di sekitar Raja Singa Emas. Jumlahnya lebih dari selusin. Ini adalah pertama kalinya dia melihat barisan seperti itu. Meskipun dia jenius dari suku perang, dia tetap harus berhati-hati. Namun, dia tidak takut karena dia cukup percaya diri. Huh! Raja Singa Emas dengan dingin mendengus. Dia berdiri di langit dengan tangan di belakang punggung dan melihat ke bawah. Ketika tetua kekaisaran dari Istana Harmoni Tertinggi melihat pemandangan ini, mereka juga sangat terkejut. Astaga! Raja Singa Emas ini terlalu sombong. Dia sebenarnya berani bertindak sendiri. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari suku perang, dia memang gagah berani. Diskusi bisa didengar. Mata Permaisuri berkedip. Itu karena dia telah membayar mahal untuk mengundang Raja Singa Emas dari suku perang. Itu semua untuk membantu putranya, Pangeran Pertama. Meskipun Raja Singa Emas muncul di hadapan Pangeran Kedelapan dan yang lainnya sendirian, dia tetap tidak terlalu khawatir. Itu karena dia tahu bahwa kekuatan suku perang sangat menakutkan. Ini jelas di luar imajinasi semua orang. Grand Canyon yang gelap. Ekspresi Pangeran Kedelapan serius. Mereka menatap Raja Singa Emas seolah sedang menghadapi musuh besar. Meskipun Raja Singa Emas sendirian, mereka tetap sangat berhati-hati dan tidak berani gegabuh. Raja Singa Emas menatap Pangeran Kedelapan untuk waktu yang lama dan pada akhirnya tidak bergerak. Kemudian, pandangannya beralih dari Pangeran Kedelapan dan yang lainnya dan mendarat di Dark Grand Canyon. Melihat pemandangan ini, para tetua kekaisaran di samping Pangeran Kedelapan menghela nafas lega. Itu karena Raja Singa Emas berasal dari suku perang yang legendaris. Mereka tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika keberadaan mengerikan itu menyerang. Untungnya, target Raja Singa Emas bukanlah mereka. Tampaknya itu adalah Dark Grand Canyon. Memikirkan hal ini, sudut mulut mereka bergerak-gerak. Orang-orang biasa bahkan tidak akan bisa melarikan diri ketika menghadapi Dark Grand Canyon. Raja Singa Emas itu sebenarnya berani mempunyai ide tentang Dark Grand Canyon. Terlebih lagi, dia sendirian. Benar-benar mengejutkan. Raja Singa Emas melihat keluar. Kemudian, sosoknya melintas dan dia langsung merobek kehampaan dan menuju ke Dark Grand Canyon. Dia benar-benar masuk. Melihat pemandangan ini, Pangeran Kedelapan dan yang lainnya menghirup udara dingin. Belum lagi mereka, para tetua kekaisaran dari Istana Kekaisaran Agung juga sangat terkejut. Mereka tidak menyangka Raja Singa Emas begitu berani hingga berani menjelajahi tempat terlarang tersebut. Raja Singa Emas memasuki Dark Grand Canyon. Segera setelah itu, tubuh emasnya diselimuti oleh angin kencang hitam yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Sementara itu, di dalam Dark Grand Canyon, Lin Suan dan yang lainnya tidak tahu bahwa Raja Singa Emas telah masuk. Namun, saat ini, dia juga dalam masalah. Mereka dikejar. Sekelompok burung gagak hitam mengejarnya. Burung gagaknya tidak besar, tapi jumlahnya banyak. Jumlahnya ada puluhan ribu, dan semuanya bermata merah darah. Ini adalah gagak iblis yang haus darah. Ia sangat kejam dan tidak takut mati. Dia mengejar mereka sepanjang jalan. Jadi, meskipun Lin Suan dan yang lainnya telah membunuh beberapa ribu orang, mereka telah menarik lebih banyak lagi gagak iblis yang haus darah, yang memaksa mereka untuk mundur. Berengsek! Bukankah burung gagak ini terlalu gila? Ia benar-benar mengejarnya sejauh 3000 mil dan masih menolak menyerah. Ekspresi Raja Neraka sangat jelek. Awalnya, mereka hanya ingin memetik beberapa bunga hitam, tapi mereka tidak menyangka akan memprovokasi gagak iblis yang haus darah ini. Kemudian, terjadi pengejaran sejauh 3000 mil. Ekspresi Lin Suan juga jelek. Dia membalik tangannya dan menembakkan gelombang aura es. Segera, dunia di belakangnya berubah menjadi es, menyebabkan gagak iblis yang haus darah itu membeku menjadi es batu. Bahkan jika mereka tidak membeku, mereka terkena es dan kecepatannya melambat. Raja Netherworld juga membentuk segel, membentuk bola cahaya ungu besar lagi. Itu berputar cepat, membentuk kekuatan isap yang kuat. Itu menarik semua burung gagak gila di sekitarnya. Saat ini, mereka tidak bisa membunuh gagak iblis yang haus darah sama sekali. Mereka hanya bisa memperlambatnya sebanyak mungkin. Benar saja, di bawah serangan terus-menerus, jarak antara kedua pihak menjadi semakin jauh. Pada akhirnya, Lin Suan dan yang lainnya benar-benar menyingkirkan gagak iblis yang haus darah ini. Suara mendesing. Itu sangat berbahaya. Raja Netherworld menghela nafas lega. Wajah Lin Suan dan Daoizlong juga sedikit pucat. Karena tadi terlalu membuat heboh. Mereka hampir dikelilingi oleh burung gagak yang memenuhi langit. Jika mereka tidak bisa melarikan diri, mereka pasti sudah berubah menjadi tumpukan tulang sekarang. Seperti yang diharapkan dari area terlarang. Di dalam Dark Grid Canyon ini, setiap tempat sangatlah berbahaya. Bahkan binatang buas itu jauh lebih menakutkan daripada binatang di luar. Selanjutnya, mereka melanjutkan perjalanan. Namun, mereka segera menemukan bahwa ada beberapa sosok di depan mereka yang bergegas mendekat. Ada orang. Lin Suan tertegun sejenak, lalu menjadi sangat waspada. Namun, ketika mereka sampai di dekatnya, mereka menemukan bahwa sosok di depan mereka agak familiar. Itu adalah pangeran ketiga dan yang lainnya. Segera, ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Mereka akhirnya menemukannya. Daoizlong mendengus dingin, dan Raja Netherworld juga menyipitkan matanya, sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran. Mata Lin Suan berkedip. Karena mereka sudah bertemu, maka ayo bertarung. Di depan mereka memang ada pangeran ketiga dan yang lainnya. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Cahaya di tubuh mereka sebagian redup, sebagian pakaian mereka compang kemping, dan wajah mereka pucat. Pada saat ini, mereka dengan panik berlari menyelamatkan diri. Namun, saat mereka melihat sosok di depan mereka, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Sialan, itu adalah Daoizlong. Itu adalah orang-orang pangeran kedelapan. Mereka sebenarnya mengirim orang juga. Mungkinkah mereka ingin membunuh mereka semua? Pangeran ketiga dan yang lainnya mengumpat dengan keras, ekspresi mereka sangat ganas. Pangeran ketiga, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengubah arah? Yang perkasa di sebelahnya bertanya. Saat ini, mereka telah kehilangan satu orang, dan beberapa orang lainnya juga terluka. Pangeran ketiga mendengus dingin, tidak perlu melakukan itu. Dia langsung menyerang. Kebetulan mereka bisa berbagi sebagian bahaya dengan kita. Mendengar hal ini, pangeran ketiga dan yang lainnya mempercepat. Lin Suan dan yang lainnya mengerutkan kening ketika mereka melihat pangeran ketiga mempercepat dan menyerbu. Kemudian, energi di tubuh mereka meletus, dan mereka hendak menyerang. Namun, sebuah suara datang dari sisi pangeran ketiga. Jangan menyerang, kami tidak punya niat buruk. Apa? Mendengar ini, Lin Suan dan yang lainnya tercengang, tapi kemudian, ekspresi mereka menjadi sangat tidak menyenangkan. Itu karena mereka menyadari bahwa pangeran ketiga sudah dekat dengan mereka. Bukan hanya mereka, di belakang mereka, ada lima sosok yang mengejar mereka seperti kilat. Sial, mereka dikejar. Melihat ini, Lin Suan dan yang lainnya mengerti bahwa pangeran ketiga sedang berusaha mengalihkan masalah. Memikirkan hal ini, mereka tidak bodoh dan dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Namun, mereka tidak berpikir untuk melarikan diri ke belakang karena ada banyak burung gagak hitam di belakang mereka. Mereka sama sekali tidak berani pergi ke sana. Oleh karena itu, mereka lari ke kanan. Namun, pangeran ketiga dan yang lainnya mengejar Lin Suan dan yang lainnya, seolah-olah mereka ingin bergerak bersama. Sial, mengapa Anda mengikuti kami? Penguasa dunia bawah meraung marah dengan ekspresi tidak menyenangkan. 2.120 Ekspresi Lin Suan dan Master Taolong juga jelek karena mereka baru saja lolos dari kejaran gagak iblis yang haus darah, dan sekarang mereka melarikan diri lagi secara misterius. Hal ini membuat mereka sangat tidak bahagia. Pangeran ketiga mencibir, siapa yang memintamu masuk dan mengejar kami? Sekarang larilah bersama kami. Huff, apakah menurutmu kami tidak berani mengambil tindakan sekarang? Guru Taolong mendengus dingin, ekspresinya dingin. Pangeran ketiga mencibir, jika kamu memiliki kemampuan, lakukanlah. Sejujurnya, kami telah kehilangan kekuatan elit. Bahkan tim kuat seperti kami tidak dapat menahannya. Apakah menurut Anda kalian bertiga dapat menahan kejaran di belakang? Mendengar ini, Guru Taolong tercengang, dan Lin Sui juga mengerutkan kening. Dia bertanya dengan dingin, apa yang kalian provokasi? Siapa tahu? Kami baru saja tersesat, dan sekelompok makhluk ini datang untuk membunuh kami. Sial, mereka terlihat seperti buaya, entah monster macam apa mereka. Sosok perkasa mendengus dingin, sangat tidak senang. Mereka sudah dikejar sejauh 20 ribu mil, namun buaya di belakang mereka tidak ada niat untuk menyerah dan terus mengejar. Kita harus tahu bahwa mereka semua adalah sosok yang perkasa. Apalagi mereka adalah tokoh elit perkasa yang mendominasi suatu wilayah di luar dan dihormati oleh puluhan ribu orang. Mereka belum pernah dikejar seperti ini. Namun kini, beberapa buaya kecil telah membunuh mereka. Mereka tidak punya jalan keluar. Jika ini menyebar, mereka tidak akan mampu bertahan hidup di masa depan. Apa? Buaya. Apakah kamu bercanda? Penguasa dunia bawah mengutuk. Beberapa buaya bisa membunuh mereka. Lelucon yang luar biasa. Dia tidak percaya sama sekali. Di sampingnya, Guru Taolong berkata dengan suara yang dalam, jangan ceroboh. Dark Canyon sangat aneh. Jangan lupa bahwa batang rumput sebelumnya sangat menakutkan. Buaya sangat menakutkan, tidak ada yang mustahil. Itu benar. Sudut mulut penguasa dunia bawah bergerak-gerak. Memang ketiganya harus bekerja sama untuk membunuh sebatang rumput biasa. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi di dunia luar. Hanya bisa dikatakan bahwa Dark Canyon ini terlalu aneh. Lin Suan, di sisi lain, sedang terbang sambil menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki di belakangnya. Ketika dia menemukan buaya di belakangnya, pupil matanya juga mengerut. Buaya setan gelap. Ini adalah buaya setan gelap. Bagaimana binatang mengerikan seperti itu bisa muncul di sini? Ia terlalu kaget karena mengenali asal-muasal buaya hitam kecil tersebut. Apa? Buaya setan gelap? Nak, apakah kamu yakin tidak salah? Seru penguasa dunia bawah. Wajah pangeran ketiga dan yang lainnya menjadi gelap. Jika itu benar-benar buaya setan hitam, maka semuanya masuk akal. Pantas saja buaya-buaya ini begitu kuat. Buaya setan hitam adalah binatang buas yang terkenal di zaman kuno. Dikatakan bahwa darah klan naga dan kunpeng mengalir di tubuhnya. Itu adalah monster king yang sangat menakutkan dan kejam. Namun, seiring berjalannya waktu, binatang iblis yang menakutkan ini telah menghilang dalam sungai panjang sejarah. Dia hanya tidak menyangka itu akan muncul lagi di sini. Berlari. Makhluk-makhluk ini paling suka memakan otak dan daging manusia. Wajah sosok perkasa di sisi pangeran ketiga menjadi pucat. Semua orang di Aula Kekaisaran Besar memasang ekspresi serius saat melihat pemandangan ini. Mereka secara alami melihat Daois Long, Lin Suan, dan yang lainnya. Banyak dari mereka melihat Lin Suan. Pasalnya, mereka menyadari bahwa pemuda tersebut sebenarnya bisa mengenali asal-muasal buaya hitam tersebut. Mereka memang terkejut. Ini karena banyak tetua keluarga Kekaisaran yang belum memikirkannya. Siapa pemuda ini? Banyak orang bertanya. Seorang tetua dari pihak pangeran ke-8 berkata. Namanya Lin Suan, pendekar pedang nomor 1 di generasi muda. Dia telah mengalahkan pedang pertama, Bai Zijing, dan yang lainnya. Dia adalah seorang jenius muda yang menakutkan. Di babak pertama, hanya dia dan Raja Singa Emas yang mampu mempertahankan kemenangan telak. Jadi itu dia. Semua orang menyadari. Meskipun banyak dari mereka belum pernah melihat Lin Suan sebelumnya, mereka semua pernah mendengar reputasi Lin Suan. Bagaimanapun, dia telah mengalahkan Bai Zijing dalam kompetisi pedang di Gunung Hua, dan namanya telah menyebar ke seluruh dinasti Tai. Apalagi, ia sempat mempertahankan kemenangan telak di babak pertama. Mungkin hanya Raja Singa Emas dari suku perang yang bisa menandinginya. Namun, mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tampaknya Lin Suan dan dua lainnya adalah tim pelopor yang dikirim oleh pangeran ke-8. Tampaknya situasi tim garda depan sedang tidak baik. Orang-orang ini telah bertemu dengan buaya setan hitam dan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Lin Suan, pangeran ketiga, dan yang lainnya secara alami mengetahui hal ini, jadi mereka lari menyelamatkan diri. Namun, buaya setan hitam di belakang mereka mengejar dari dekat. Karena tidak ada seorang pun yang masuk selama ribuan tahun, keinginan mereka akan otak manusia telah mencapai puncaknya. Oleh karena itu, ketika mereka melihat manusia, bagaimana mereka bisa melepaskannya? Sial, hewan-hewan ini terlalu hina. Sosok-sosok perkasa itu sangat marah, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Lin Suan berkata hanya ada lima buaya. Jika mereka bekerja sama, mungkin masih ada harapan. Apa? Anda ingin menyerang buaya setan hitam? Ketika sosok perkasa di pihak pangeran ketiga mendengar ini, mereka semua memasang ekspresi aneh. Nah, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Itu adalah buaya setan hitam. Bahkan para elit pun tidak bisa melawan mereka. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan mereka? Satu mungkin tidak cukup, tetapi jumlahnya banyak. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Buaya-buaya ini masih dalam masa pertumbuhan. Meski ganas, kekuatan tempur mereka terbatas. Saya tidak percaya saya tidak bisa membunuh mereka. Namun, pihak pangeran ketiga sangat ketakutan dan tidak berani bertarung sama sekali. Di aula kekaisaran besar, mulut para tetua kerajaan bergerak-gerak ketika mereka mendengar kata-kata Lin Suan. Pemuda ini terlalu berani. Dia benar-benar berani menyerang buaya setan hitam. Orang ini pasti gila. Sebelumnya, seorang toko elit perkasa telah ditusup kepalanya. Apakah dia berpikir bahwa dia tidak terkalahkan hanya karena dia memenangkan ronde pertama? Beberapa generasi tua mencibir, berpikir bahwa Lin Suan terlalu sombong. Di Dark Canyon, Lin Suan mendengus ketika dia melihat pangeran ketiga dan yang lainnya tidak berani bertarung. Namun, dia kemudian bertanya, Guru Taolong dan penguasa dunia bawah, bagaimana menurut Anda? Jika mereka bekerja sama, mereka mungkin bisa bertarung. Guru Taolong berkata dengan suara yang dalam. Penguasa dunia bawah mengerutkan kening. Namun, masalahnya sekarang hanya kami bertiga yang mau bertarung. Pangeran ketiga dan yang lainnya tidak berani bertarung sama sekali. Jika itu masalahnya, kami bertiga tidak akan bisa bertarung sendirian. Lin Suan berkata dengan dingin. Jangan khawatir, tidak apa-apa selama kita bertiga bersatu. Bukan urusan mereka apakah mereka bertarung atau tidak. Kali ini, Lin Suan mengirimkan transmisi suara. Guru Taolong dan penguasa dunia bawah mengerutkan kening. Apa yang ingin kamu lakukan? Paksa pertempuran. Siapkan formasi susunan, blokir jalan, dan seret pangeran ketiga dan yang lainnya ke bawah. Bagaimanapun, kami datang ke Dark Canyon untuk mencari peluang, bukan untuk diburu. Baiklah, ayo kita lakukan. Penguasa dunia bawah mengangguk. Memang benar, dia sangat tidak senang karena mereka telah diburu begitu lama. Apalagi mereka dikejar lima ekor buaya kecil. Tentu. Guru Taolong juga setuju. Dia mengirim transmisi suara. Kebetulan saya memiliki serangkaian formasi susunan yang dapat mengisolasi ruang. Karena itu masalahnya, tidak ada waktu yang terbuang. Ayo berjuang. Kata Lin Suan. Kemudian, aura di tubuhnya tiba-tiba meletus. Kata Lin Suan.